Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya bravo one Indonesia Hai kali ini di video ini kita akan mereview unit airsoft gun jenis Glock 17 atau G17 dari Tokyo Marui tipenya ini adalah tipe spring satu kali kokang satu kali tembak unit ini sangat luar biasa karena sudah saya pakai beberapa kali untuk mainan di rumah dan satu kali sukir ya Nah penampakannya seperti apa terlebih dahulu kita lihat dulu kita lihat dulu penampakan kotaknya ini tipe spring yang tipe lama ya tapi masih sangat kokoh ini penampakan depan dan ini menambahkan sampingnya ini Glock 17 hop-up nya sudah otomatis jadi beda dengan tipe yang GBB atau blowback menggunakan green gas Oke langsung aja kita lihat yuk penampakan seperti apa nah sambil kita lihat unitnya jangan lupa bagi teman-teman semua dukung terus channel saya dengan cara subscribe channel ini agar terus dapat mengikuti video-video terbaru tekan logo lonceng agar mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari saya Oke nah ini kotaknya masih bagus ya penampakan kotaknya masih bagus dan ini kitab-kitabnya pun masih komplit ini penampakan unitnya kita taruh belakang dulu set nah oke nah ini penampakan unitnya pembelian unit ini setiap pembelian unit airsoft biasanya akan mendapatkan satu magazine nah ini ini adalah penampakan dari eh magazine tipe spring ya seperti ini ya dia lebih kecil bentuknya lebih kecil dari eh yang tipe blowback atau menggunakan green gas green gas silahkan lihat video saya yang sebelumnya nah untuk penampakan unitnya sendiri ini sudah saya cek video saya cek video saya nah untuk penampakan penampakan unitnya sendiri ini sudah saya coba buka ya slide nya slide karena cara membukanya sangat beda sekali dengan eh tipe yang blowback atau menggunakan gas ya kalau yang tipe gas atau blowback itu biasanya kita kokang dulu nah ini kan ada pengaitnya pengaitnya biasa kita turunin dulu nah kita dorong biasa bisa langsung terbuka tapi ini tidak bisa ini harus diangkat ke atas cara membuka slide nya itu kita harus buka dulu ke atas ya sangat beda sekali nah oke kita coba aja kita buka ya slide nya kita naikin dulu pengaitnya ke atas tadi nah dia satu kali kokang satu kali tembak oke cara membukanya adalah ini eh unit ini saya sengaja buat reviewnya untuk kenang-kenangan saya dan untuk petunjuk bagi eh teman saya yang baru saja membeli unit ini nah ini sebagai petunjuk juga bagi kalian semua yang mempunyai tipe spring karena cara membuka slide nya itu sangat beda sekali kita coba buka ya slide nya karena ini dulu kemarin sudah saya lumasin juga untuk memperlancar pergerakan dari slide nya atau performa nya oke kita coba buka ini kita tarik dulu ke belakang kita kasih ruang untuk ngangkat ya ke belakang memang agak susah ya tapi pasti bisa kita turunin dulu mengaitnya jadi di video ini sekalian review dan sekalian cara membuka slide dan cara membersihkannya ya dan cara memasangnya kembali memang agak susah tapi butuh hati-hati ya kita harus hati-hati untuk membukanya nah wah ini ternyata ada BB nyangkut disini ya nah ini dia sudah terbuka slide nya beda sekali dengan eh slide yang untuk GBB dia slide nya disini kosong ya teman-teman bisa lihat ini slide nya kosong nah disini semuanya nempel jadi masangnya seperti ini nah untuk cara membersihkannya silahkan dilepas dulu baru nanti kita lap menggunakan tisu tisu bersih sampai sampai kotorannya hilang semuanya baru kita lumasi menggunakan pelumas untuk airsoft ya cara memasangnya itu teman-teman tinggal pasang dulu pertama pernya ini ya kemudian cara memasangnya adalah itu dari depan oke itu cara masangnya adalah dari depan dulu kita pasin ini ini bagian depan baru kita tarik ke belakang karena kan kita untuk ngepasin yang belakangnya ini ini kita pasin dulu baru tekan perlahan-lahan oke sudah masuk ya oke kita naikin lagi pengaitnya nah ini kita tes oke normal normal masih normal oke jadi begitu cara melepas slide membersihkan bagian dalam kemudian cara kita untuk memasangnya kembali jadi semoga semoga video ini bisa membantu atau menjawab bagaimana sih cara membuka slide untuk tipe Glock yang spring karena sangat jauh berbeda cara kita untuk membersihkan atau membuka slide yang tipe blowback itu aja dari saya karena ini unit besok akan saya kirim ke Sumatera Selatan jadi ini sebagai kenang-kenangan saya semoga unit ini bisa awet di tuan yang baru itu aja dari saya bravoan Indonesia salam sukses buat kita semuanya salam untuk seluruh air softer yang ada di Indonesia bravoan Indonesia pamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye 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 bye